Intro Pemirsa Intens Investigasi Di saat pemilu 2024 kemarin, siapa yang tidak kenal dengan nama Mayor Teddy atau yang lahir dengan nama lengkap Teddy Indrawijaya? Ya, seorang perwira TNI yang sempat mencuri perhatian berkat kesigapannya dalam menjaga salah satu peserta calon presiden. Sebelumnya, Mayor Teddy pun sempat menghebohkan publik karena aksinya saat membopong seorang wanita yang diduga pingsan saat berlangsungnya acara kampanye. Tak ayal membuat netizen, khususnya para wanita, berharap bisa memiliki momen seperti itu dengan Mayor Teddy. Meskipun begitu, semakin viralnya nama Mayor Teddy, ternyata banyak di antara warga net dibuat penasaran dengan siapa Mayor Teddy dekat dan menjalin sebuah hubungan sehingga muncul nama selebriti cantik Celine Evangelista di mana menurut warga net memiliki hubungan spesial dengan Mayor Teddy. Lantas, apa yang membuat nama Celine dikait-kaitkan dengan Mayor Teddy? Benarkah banyak di antara warga net yang memiliki bukti dugan kedekatan Celine dengan Mayor Teddy? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Selin Evangelista dengan Mayor Teddy memang terjadi saat keduanya sering dibicarakan oleh warganet di sosial media. Tengah ramai dibicarakan, tiba-tiba saja Selin pun mengunggah sebuah boneka beruang besar berwarna coklat dengan caption seperti berikut ini. Tuhan tolong jaga dia, doaku yang tulus selalu ada untukmu. Dimana unggahan tersebut direspon warganet dengan aksi tebak-menebak. Dimana boneka beruang Teddy yang dalam bahasa Inggris disebut Teddy Bear seolah menjadi bentuk kode Selin untuk seorang Mayor Teddy. Ya, memang kalimat seperti itu sering diungkapkan oleh seorang wanita untuk mendoakan kekasihnya yang tengah dekat dengannya dan sedang melaksanakan tugas. Bahkan yang cukup mengejutkan, isu kedekatan keduanya pun semakin meluas. Setelah sebuah video yang tersebar di sosial media, terekam Selin sedang make up dengan pesan singkatnya yang terbuka. Diduga menampilkan seseorang dengan nama Teddy sedang melakukan komunikasi dengan Selin. Lantas benarkah jika pria tersebut adalah Mayor Teddy? Benarkah status yang diunggah Selin tersebut sengaja dituliskannya untuk Mayor Teddy agar kelak Mayor Teddy yang melihat pesan tersebut menjadi lebih semangat dalam bekerja. Ya, hadirnya seorang pria yang membuat warganet pun baper. Memang diketahui bukan kali ini saja. Seperti diketahui, Mayor Teddy pun menjadi fenomena tersendiri di kalangan masyarakat. Usai dirinya memberikan pertolongan kepada wanita yang diduga pingsan. Lantaran ketampanan dan kesinggapannya yang dimiliki Mayor Teddy, tak ayal membuat warganet khususnya kaum hawa berharap bisa memiliki momen seperti itu dengan Mayor Teddy. Dan seperti inilah klarifikasi wanita yang dipopong oleh Mayor Teddy dalam acara kampanye tersebut. Dan juga dukungan masyarakat untuk Mayor Teddy serta harapan mereka untuk Mayor Teddy ke depan. Kalau menurut saya Mayor Teddy itu gagah. Dia juga, apa namanya, sigap untuk menemani Prabowo dimanapun dia berada ya. Kagum, saya suka sama dia. Kalau misalnya Mayor Teddy itu ya menurut aku dia tuh orangnya ya berwibawa. Terus dia tuh kalau misalnya ada, kayak misalnya ada perempuan yang kayak tadi masnya bilang itu jatuh itu kayak langsung sigap gitu orangnya juga. Ya kalau misalnya saya lihat juga cukup kagum gitu ya dengan kewibahan dianya yang pokoknya salut dah sama Mayor Teddy itu. Ya semoga ya bisa menginspirasi banyak masyarakat. Terus juga tetap terus dikembangkan bakatnya. Terus jangan lupa, apa sih namanya, jangan lupa selalu kayak misalnya membantu masyarakat. Pokoknya sigap dah gitu. Ya semangat terus Mayor Teddy. Harapan saya kepada Mayor Teddy. Semoga dia sehat selalu dan bisa menjadi pemerintah bangsa. Sementara itu diketahui jika Selin adalah single mother dengan empat orang anak. Pasca dua kali gagal membinah rumah tangga dengan dua pria. Lantas seperti apa curahan hati Selin yang harus bekerja sekaligus mengurus anaknya. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang lima kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang tiga kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pastikan Intens Investigasi lima kali sehari hanya di Youtube channel Intens Investigasi. Di balik namanya yang diisukan dekat dengan Mayor Teddy. Nama Selin Evangelista sejak berpisah dengan Stefan William masih terlihat betah untuk sendiri. Meskipun banyak nama pria yang datang menghampirinya. Kemungkinan alasan Selin masih memilih untuk sendiri karena statusnya yang sudah memiliki empat orang anak hasil dari dua pernikahan sebelumnya. Di tengah kesibukannya, Selin pun masih menyempatkan waktu untuk memberikan kasih sayang. Dimana semua buah hatinya masih terlalu kecil untuk ditinggal. Ya semua yang aku lakukan demi anak-anak gitu. Jadi kadang aku udah menjadi orang tua, aku sih tidak menargetkan harus punya pengganti atau harus gimana-harus gimana. Enggak sih karena menurut aku berjalan waktu berjalan aja gitu. Karena menurut aku apapun yang terjadi di kedepannya kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan kan Tuhan yang merentungkan. Jadi kalau rencananya tentu aja aku gak akan sendiri terus lamanya. Mungkin akan ada satu pasangan lagi nantinya. Tapi kan gak ada yang tahu kapan. Sementara itu, di tengah dirinya yang diisukan dekat dengan sejumlah pria. Sepertinya ia pun lebih menjatuhkan hatinya dengan penyanyi Stefan Pasaribu. Stefan pun seolah bisa menyihir Selin untuk jatuh hati kepadanya. Terutama dengan suara emasnya dan juga lirik-lirik lagunya yang begitu mendalam. Lantas, seperti apa sosok Stefan di mata Selin. Benarkah Selin dan Stefan pun juga semakin dekat? Karena buah hatinya yang dekat dengan Stefan Pasaribu. Kalau dia itu sosok yang anak-anak tuh jadi dia bisa berbaur sama yang seumuran dia. Bisa yang sama anak-anak juga. Karena mungkin dia anak bontok juga kan ya. Dan dia memang dekat juga sama keponokan-keponokannya. Setahu aku dia juga sangat dekat banget. Dia sayang banget sama ibunya, sama keluarga dia juga ya kan Stefan? Dia sosok yang sangat friendly. Dia pendengar yang baik. Jadi dia mungkin lebih membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman sama dia. Aku sih punya sesuatu hal yang apa ya. Energi yang ringkatan yang sangat besar gitu kan dia ya. Karena bener-bener merasa nyaman di samping Stefan. Bener-bener dia bisa membuat kita merasa sangat dihargai. Merasa sangat disayangi dan didengar gitu. Steven tuh bukan tipikal yang romantis gitu. Tapi Steven tuh bukan tipikal orang yang bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Tapi juga dengan perbuatan sih lebih banyak ya. Jadi dia tuh kayak, ya nyiptain lagu-lagu ini. Dia nyanyiin memang enggak ya. Dia tuh gak pernah menyanyikan lagu, didengar gitu enggak. Cuma dia tuh menciptakan sebuah lagu. Dia lihat dari diri aku gimana, dari perjalanan hidup aku juga. Nah itu, dijadikan lagu. Tapi ada beberapa lagu yang kelimpah. Kayaknya album harapan ini ya, hampir semuanya ya. Dia album itu semua enggak? Enggak tahu ya, cuman kayaknya ya. Kayaknya enggak sih. Senang kalau Steven bisa melahirkan karya-karya yang bisa diterima masyarakat. Ya kalau itu bisa membuat karya-karya dia lebih diminati banyak orang. Cerita apapun, sedih, senang. Karena di setiap perjalanan hidup manusia itu kan gak semuanya baik-baik. Gak semuanya senang-senang. Pasti ada juga sedihnya, ada up and down-nya, ada berantemnya, ada baikannya. Jadi mungkin di saat berantem itu bisa menjadi inspirasi. Ya bisa diterima masyarakat karena dibuatnya juga pakai hatinya. Itu ada Stevennya, kenapa kabar? Sementara itu, kedekatan Selin dengan sejumlah pria sepertinya membuat hati Selin pun terbantu untuk lepas dari kegagalannya di masa lalu. Terlebih lagi, Selin pun sempat diisukan tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya paska berpisah. Lantas, seperti apakah Stefan William menjawab isu tersebut? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intense. Ya, paska bercerai dan menjalani kehidupan sebagai single parent. Selin pun terlihat menyibukan diri dengan karirnya di dunia entertainment. Selin pun merambah semua bidang pekerjaan. Di antaranya sebagai host, komedian, pemain sinetron, konten kreator, bintang tamu podcast, hingga yang terbaru sebagai penyanyi. Usaha yang dilakukan tersebut dikabarkan karena ia pun harus berjuang keras paska tidak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya paska bercerai. Seperti inilah tanggapan Stefan William tentang hal tersebut. Sama Stefan sih hubungan sama aku nggak ada komunikasi ya. Cuman kan kalau ke anak-anak mungkin bukan lewat aku mungkin gitu. Jujurnya kalau nafkah dikasih, Alhamdulillah. Aku sekarang di hidup aku nggak ada lagi yang bisa, maksudnya gimana ya? Aku nggak mikirin lagi tentang diri aku sendiri sih. Sekarang yang aku pikirin dan prioritas aku adalah anak-anak aku dan kebahagiaan mereka. Bukan lagi kebahagiaan diri aku sendiri. Jadi kan gimana sebagai single parent ya hanya aku yang mikirin mereka. Jadi ya mereka kalau pun ada apa-apa ya pasti ke aku doang mau bersandarnya gitu kan. Kasih pembakasikan gimana sih? Mbak, nggak ya Mbak. Sorry, sorry, sorry. Terima kasih. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 조 nonton! Terima kasih telah menonton!